Berserah penuh di hati-hati Jangan lupa di hati Suruh hidupmu Berserah penuh di hati-hati Untuk buka hati Untuk jamanan Berserah penuh di hati-hati Kau ambil hati Suruh hidupmu Di hati-hati-hati Menyelamu Kau buka hati Untuk jamanan Berserah penuh di hati-hati Di hati-hati Untuk jamanan Berserah penuh di hati-hati Suruh hidupmu Di hati-hati-hati Berserah penuh di hati-hati 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 Di hati-hati Di hati-hati Di hati-hati Di hati-hati ya jalan ya mari salam satu tangan yang lagi terima kasih Tuhan seolah hari ini Tuhan mengumpulkan setiap kami menghujinkan kami untuk datang ke tiwa yang mempahnebangan di tempat ini kami yang ingin percaya ada pesan Tuhan yang begitu dasyat yang sudah kita siapkan bagi setiap kami di tempat ini untuk mempersiapkan kami menjadi generasi yang cinta mati-mati Tuhan, biarlah itu bukan menjadi Satu slogan gereja kami Dan biarlah kami berdoa Itu boleh menjadi lifestyle kehidupan kami Menjadi kehidupan kami Menjadi kultur hidup kami yang kami jalani hari-hari ini Tuhan, buka setiap hati, telinga, dan jiwa kami Sampai hari ketika firman pun disampaikan Kami boleh mendapatkan isi hatimu Kami boleh di tempat ini Kami boleh diubahkan menjadi pribadi yang cinta akan Tuhan Terima kasih berbicara melalui dan hasil Bipin mulut harbamu Tuhan Biar setiap kata itu ada yang lukuh 100% berasal daripada Bapak Berbicara kepada setiap kami Karena kami rindu mendengar suara Bapak Terima kasih Hanya di dalam nama Yesus Kami berdoa, 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 syukur Masih kita harus semangat Untuk mendapatkan isi hatimu Tuhan Sama-sama kita membatalkan Amin Ini kelihatannya masih kurang senyum nih tempat ini Coba lihat kanan kirinya Senyum salaman bilang Kamu sangat diberkati Tuhan hari ini Ya cowok jangan malam Baik Sebelum duduk Colek kanan kirinya Tepok kanan kirinya Biar harus semangat ya Yes Yang udah boleh kembali duduk Dan menghadir Tuhan Guji Tuhan terima kasih Sekali lagi Buat teman tempat ini Senang banget Boleh share di tempat ini Sebelumnya aku mau nanya Apa teman teman tempat ini Kira-kira yang masih ingat Aku pernah sharing di tempat ini Coba angkat tangannya Dan Puji Tuhan Nggak ada Ya kalau mungkin Mungkin udah cukup lama Beberapa bulan yang lalu Tapi Aku yakin dipercaya Hari ini Ada something yang Untuk siapkan buat teman teman Di tempat ini Untuk kita belajar sesuatu Bagaimana Kita boleh membangun Satu culture kehidupan Yang sesuai keindah Tuhan Jadi hari ini Kalau mungkin Yang udah lupa Yang udah amnesia Mungkin kemarin Abis keti YO Jatoh Lupa Lupa segalanya Nah nama put adalah Teddy Nama pepanjangannya Teddy Kusuma Aku berumur 22 tahun Saat ini melayani Di Rakyat 1D Di Junior Church juga Seperti Kalau mungkin disini Ngomongnya Teams dan youth ya Nah kalau di tempatku Itu masih dibagi Jadi ada JC Ada Junior Church Yang teman teman yang SMP SMA Masuk ke Junior Church Dan kalau udah kuliah Nama itu masuk ke youth Nah mungkin disini Masih digabung Tapi aku yang yang percaya Hari ini Tuhan sudah menyiapkan Sesuatu Hal bagi generasi muda Yang setuju kata amin Amin Yang setuju kata amin Jadi teman teman Siapin alkitab Siapin catatan teman teman Di tempat ini Supaya hari ini Ketika kita pulang dari tempat ini Nggak amnesia lagi Yang nanti katakan Yang nanti angkukin kepalanya Amin Dan amnesia lagi ya So hari ini Tema kita adalah Gartley Culture Katakan Gartley Culture Gartley Culture Nggak ada Nggak ada Nggak ada Ini ketahuan ya Nilai Inggrisnya Pada jelek Gartley Culture Coba katakan lagi Satu, dua, tiga Gartley Culture Gartley Culture itu apa? Culture itu Bicara tentang satu kultur Kalau mungkin kalian di sekolah Asing nggak dengan kata kultur Mungkin tahu ya Kultur biasanya Kalau kita tahu Kita hidup di negara apa Atau mungkin amnesia juga Hidup di negara apa? Indonesia Di Indonesia mungkin banyak bahasa Yang agama Yang termasuk Dalam salah satu halnya Berbicara tentang kultur Oke Jadi kultur itu apa sih? Kalau kita lihat nih Mungkin di bangsa manapun Di daerah manapun Punya kultur yang berbeda-beda Kalau kita lihat mungkin Kebiasaan orang Batak Dengan kebiasaan orang Betawi Pasti beda Nah termasuk Ketika kita berbicara tentang kultur Kita ngomongin tentang kebiasaan Coba katakan kebiasaan Nah Kita mungkin pernah tahu Kalau aku dan kamu di tempat ini Ada sebagai manusia Kita hidup sebagai manusia Ada yang namanya kebiasaan baik Dan juga ada yang kebiasaan buruk Jadi artinya apa? Setiap manusia punya yang namanya Kebiasaan Kebiasaan itu apa sih? Ketika jubil Kebiasaan adalah sesuatu Yang sudah kita anggap wajar Karena kita lakukan berulang-ulang Bukan sih contoh ya Misalnya kita janjian Eh nanti ya Jum 5 kita ketibu Oh Jum hari 1 Jum 5 sore Tapi ada temen yang mungkin Datang 5.15 Eh datang 5.20 Nah kita harus tahu Ah si Ah misalnya Ini mah udah biasa Kalau dia telat Ini kalau Ini makan gak baik Udah biasa Nah itu bisa tentang Kebiasaan Termasuk mungkin Udah pada masuk sekolah Udah Nah misalnya gini Biasa liburan kan kita Ini Suka bangunnya lebih siang Setuju gak? Biasa kalau sekolah bangunnya berapa? Jum 5 Sengah 6 Ada yang bangun Mungkin pas pasang Setengah 7 Padahal pasti Ada yang kayak gitu Atau mungkin Semuanya bangun pagi Nah pasti kita rata-rata Kalau kita lagi ke sekolah Kita akan bangun pagi Ya toh? Nah misalnya Kalau kita masuk ke liburan Kita biasanya bangunnya lebih siang Ya Pasti Main gamenya lebih ramal Maksudnya nonton youtubenya Yang biasa setengah jam Jadi 50 jam Nah jadi mungkin apa? Nah akhirnya apa? Biasa dalam masa liburan Kita kan udah terbiasa Dengan yang namanya bangun siang Coba aku tanya Sama teman-teman di tempat ini Kita yang mungkin sebulan Udah bangun siang Di hari pertama sekolah Kita mau bangun pagi susah? Susah Susah Karena udah kebiasaan bangun Siang Jadi artinya apa? Kebiasaan itu Kita semua miliki Nah hari ini kita akan belajar Bagaimana sih kita membangun Satu culture Kehidupan kultur Yang sesuai dengan Ketendak Tuhan Kalau kemarin Aku coba search Definisi kultur Kalau di google Dikatakan gini Kultur adalah suatu Cara hidup yang berkembang Katakan berkembang Dan dimiliki bersama Katakan dimiliki bersama Oleh sebuah kelompok orang Dan diwariskan Dari generasi ke generasi Katakan dari generasi ke generasi Nah salah satu kebiasaan buruk aku Kalau tanya Aku udah kebiasaan buruk gak? Ada Jadi gini Aku punya kebiasaan itu ceroboh Jadi kalau misalnya Kelupaan ceroboh itu makananku Hampir setiap hari Jadi aku cerita dikit Ketika Aku SD Ada yang SD Jadi SMP Coba Tinggin tinggi SMA Oke Nah ketika aku SD Sekitar kelas 6 Kelas 6 ya Kelas 6 itu berapa ya Nomor 12 ya Nah ketika Kurang lebih umur 12 Dan masuk ke kelas 6 Di Memasuki kelas 6 Aku kehilangan HP 6 kali Kehilangan dopet 3 kali Kehilangan botol 1 atau 2 kali Aku lupa Nah masuk ke SMP 2-3 bulan sekali Itu kehilangan botol Bahkan mungkin sampai hari-hari ini ya Kalau mungkin datang ke gereja gitu Terkadang juga botol Sumpah ketinggalan Jadi kalau dari dulu Kebiasaan ceroboh itu Parah banget Jadi Itu salah satu kebiasaan buruk Nah salah satu kebiasaan buruk yang lain lagi Misalnya Banyak orang yang malu Katanya aku bales chat itu lama banget Nah mungkin karena bukan lama Karena mungkin gini Ketika misalnya ada notif masuk Aku biasanya suka langsung clear chatnya gitu Ingat ya sih Jadi kalau ada muncul notif tan Kita geser Biar chatnya hilang Bernanya kayak gitu ya Nah Jadi digeser supaya hilang Nah apa dampaknya Dapatnya gara-gara digeser Akhirnya jadi lupa bales Sebenernya jadi Ada orang yang gara-gara Aku lupa bales Kadang bisa Mungkin 4-5 jam baru bales Ada juga yang paling parah 2 hari Belum kebales Tapi orang itu ngomel-ngomel Nah Aku gak tau nih Teman-teman punya kebiasaan buruk apa di tempat ini Tapi hari ini aku ada yang percaya Kalau tadi kita lihat Salah satu definisi yang pertama Adalah berkembang Ya tau Katakan berkembang Saya lagi Berkembang Berkembang itu apa Dari sesuatu yang mungkin Kita gagal untuk lakuin Kita belajar untuk memperbaiki itu Yang ngerti katakan amin Termasuk ini Mungkin hari ini kita gagal Untuk baca alkitab tiap hari Tapi ketika kita belajar Untuk baca alkitab tiap hari Dan kita lakukan kemalasan kita Itu salah satu Yang namanya Berkembang Yang ngerti katakan amin So Yuk kita buka Di 1 Yoh 1 Yohanes 2 Ayat yang ke-6 1 Yohanes 2 Ayat yang ke-6 Nah di ayat ini dikatakan Barang siapa yang Bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib sama seperti Kristus telah hidup Ya kita baca barangnya Barang siapa Bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama-sama Nanti siapa? Kristus telah hidup Pertanyaan gini Mungkin hari ini kita belajar Dibar Tuhan Mungkin kita sering datang Di tempat ini Hari ini kita yakin gak Kalau Tuhan ada di dalam kita? Coba yang mungkin Yang yakin Katangannya tinggi-tinggi Wah ada yang yakin Ada yang ragu Aku mau bilang gini Ketika kita yakin Tuhan ada di dalam kita Harusnya hidup kita berkembang gak? Berkembang Ngerti gak mas ini? Karena gini loh Tuhan kita dahsyat gak? Dahsyat Tuhan kita kira-kira pengasih gak? Pengasih Tuhan kita sabar gak? Sabar Artinya gini Kalau kita yakin Tuhan hidup dalam hidup kita Harusnya kita hidupnya sabar gak? Sabar doang Harusnya kalau di jalanan Kita sabar ya Nah mungkin itu ujian juga nih Buat ala nih Jadi sering kali di jalanan Juga aku menahan kesabaran Menahan kesabaran Cuma gini Kalau yang dasyat itu hidup Di dalam hidup kita Harusnya hidup kita juga dasyat temen-temen Harusnya kita gak malu Untuk tunjukin Tuhan Karena yang dasyat itu tinggal di dalam Setiap kita Nah Berbicara tentang culture lagi Aku percaya juga Setiap keluarga punya kultur yang berbeda-beda Ya gak? Ada misalnya nih Keluarga yang misalnya Angkat kaki Taruh di dashboard mobil itu biasa aja Tapi mungkin ada keluarga yang menurut itu Itu kalau yang gak sopan Ada mungkin Kalau mungkin temen-temen di keluarga gini Ada yang Kalau makan boleh sambil nonton TV Ada juga yang makan Harus semuanya di meja makan Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ada Coba temen-temen disini Yang dibolehin makan sambil nonton TV Coba angkat tangan yang begini Ada ya? Ada ya? Coba yang gak dibolehin Coba angkat tangan ada? Oh gak ada? Ada semua Nah aku yakin itu pasti kultur keluarga yang berbeda-beda Ada yang boleh Ada yang enggak Ada yang boleh Ada yang enggak Ada yang mungkin mandi sehari sekali Biasa aja Tapi ada keluarga juga yang mandi wajib dua kali sehari Nah ada Aku dalam keluarga yang wajib mandi dua kali sehari Jadi kalau Tapi bingung juga ya Sama mungkin yang Keluarga yang kasih aja gitu Yaudah gak apa-apa mandi sekali sehari Padahal Menurut itu jorok banget juga sih Antara gak mandi pagi Yang mandi sore Berarti artinya kalau mandi sore Gak mandi pagi Artinya dari bangun sampai sore itu gak mandi Nah kalau misalnya mandi pagi Berarti dia udah keluar Soalnya udah pengen becek-becekan Pulang gak mandi Jadi aku percaya Kultur di keluarga juga berbeda-beda Mungkin di gereja juga berbeda-beda Di sekolah mungkin juga berbeda-beda Tapi hari ini kita akan belajar Yang namanya culture Godly culture tersebut Kita udah baca tadi ayatnya Barang siapa mengatakan bahwa Ia ada di dalam dia Ia wajib Sama seperti hidup Sama seperti kristus telah hidup Artinya ini Kita tahu Tuhan kita gak curang Why not? Kita belajar untuk gak nyontek Kita tahu Tuhan kita kudus Kenapa kita gak belajar Untuk hidup kudus Kita tahu Tuhan kita suka Aura Tuhan kita Dia Itu Tuhan yang bangun pagi Kalian kalau baca Alkitab ya Perhatikan deh Pernah gak Di Alkitab tertulis Tuhan bangun ke siangan Enggak ya? Enggak ya? Kalau kalian perhatikan nih Di cerita-ceritanya Selalu dikatakan gini Pagi-pagi benar Tuhan udah bangun Dan masuk ke dalam Bayat Allah Pagi-pagi benar Dia udah bangun Ketemu Bapaknya Artinya ini loh Tuhan kita bukan Tuhan yang males Jadi kalau hari-hari ini Kita masih males Kita harus ber Tuhan Bapak Colek kanan kiri Artinya apa? Kini hidup kita harus berkembang Untuk kita membangun kultur Artinya ini loh Kita pengen gak sih Keluarga kita diubahkan Kalau mungkin hari-hari ini Kalau di tempatku ya Banyak yang temen-temennya Keluarganya itu Kasian Kasian dalam arti apa? Mungkin Maaf kata Ada yang keluarganya Yang orang tuanya udah gak bareng Dalam arti udah bercerai Udah gak bareng Atau mungkin mereka hidup Cuma dengan single parent Mereka cuma hidup Dengan orang tua satu doang Kasian ya Kalau kita tahu Background keluarga temen-temen Seperti itu Nah aku gak tau nih Background temen-temen disini Seperti apa Tetapi aku yang pindah percaya Ketika kita Bawa Tuhan masuk nih Kedalam hidup kita Harusnya orang-orang Di sekitar kita Diubahkan Karena hidup kita Bukan kita yang ikutin Kemauan orang-orang Di sekitar kita Yang ngerti sampai sini Katakan amin Lanjut ya Jadi start untuk kita Membangun culture Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang pertama Tadi kan ada Dikatakan yang namanya Berkembang Nah sama-sama kita buka Di satu raja-raja Dua Ayat yang ke Eh Satu raja-raja Tiga Tidak usah ayat berapa Tapi disitu The whole cerita Di satu raja-raja Tiga itu Itu menceritakan gini Tau ya Daud Tau Tau Daud yang suka nari-nari Banyak nyanyi Nah dia punya salah satu Anak yang jadi raja juga Siapa namanya Salomo Salomo Dia bangun baik Yang bagus banget Dia punya hikmat Bahkan dia tulis Salah satu kitab Di Alkitab Apa namanya Amsal 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 ya betul So gini Kalau kalian baca Amsal ya Dari Amsal 1 Amal 31 Itu bagus-bagus gak Kata-katanya Bagus banget Itu bagus banget Untuk kita semakin dekat Sama Tuhan Untuk kita Ngerti isi hatinya Tuhan Amsal tuh bagus banget Nah artinya apa Orang yang menulis itu Harusnya bagus ya Nah Salomo Orang yang menulis Amsal Ketika Daud Menyerahkan titahnya Mungkin dia Menyerahkan jabatannya Ketika Daud Udah hampir dipanggil Tuhan Dia memberikan jabatannya Kepada anaknya Yang namanya Salomo So ketika Salomo Diberikan jabatan itu Seharusnya nih Kalau dibayangkan Teman-teman di tempat ini Ketika kita dikasih Jabatan tinggi Kita biasanya minta apa sih Pasti mungkin Wah hati yang banyak Kita pengen punya mobil Ferrari Kita mungkin punya Pengen iPhone X Kita pengen punya Apple WhatsApp terbaru Mungkin gitu ya Kita minta rumahnya Diubahkan menjadi besar Kita minta berkat Biasanya Biasanya Namuri manusia minta berkat Tapi kalau ada yang baca Nanti pulang di Satu Raja Raja Tiga Salomo Minta itu Doa pertama Yang dia panjatkan Ketika dia doa ke Tuhan Dia cuma minta ini Tuhan kasih aku hikmat Supaya aku tahu Mana yang baik Dan Mana yang benar Dan disitu Tuhan berkenan Dan Salomo Diubahkan menjadi Orang yang bijak Ada satu perbedaan Antara hikmat dan bijak Jadi kalau hikmat Diingati baik-baik ya Kalau hikmat Adalah ketika kita tahu Mana yang benar Mana yang jahat Hari ini kita tahu Mana yang benar Mana yang jahat Nyotek Baik atau jahat Jahat Kita tahu Nonton programi Baik atau jahat Jahat Kita sebenarnya Sebagai manusia tahu Mana yang baik Mana yang benar Tapi terkadang kita Sebagai manusia Coba bijak Jadi kalau kita Ngomong tentang bijak Bijak adalah ketika Orang itu tahu Mana yang baik Mana yang benar Dan dia lakuin Yang benar Orang yang bijak Dia tahu Mana yang baik Mana yang jahat Tapi dia lakuin Yang Baik Itu Salomo Di awal Kepemimpinannya Dia menjadi Orang yang bijak Jadi bagaimana Bila Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang Baik Kita tahu ya Coba yang tahu Bukin kepala yang dengan kuat Tahu ya semuanya Tahu Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang Baik Jadi aku sangat bersyukur Ketika teman-teman Hari Sabtu Untuk komitmen Datang ke tempat ini Karena ketika kita punya Yang namanya komunitas Kita sedang bergaul Di komunitas dalam Tuhan Kita sedang bergaul Dengan orang yang tepat Jadi pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Tapi kau mau bilangnya Analoginya sama Ketika kita bilang Pergaulan yang baik Akan merusak kebiasaanmu yang buruk Setuju? Enggak Bingung nih Nih Di alkitab dikatakan ini Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang Baik Artinya Pergaulan yang baik Akan merusak kebiasaan yang Buruk Jadi artinya gini Kalau hidup kita hari-hari ini Kebiasaan buruk yang semakin banyak Pertanyaannya gini Benar gak Kita bergaul sama Tuhan? Kita sama-sama renungin ya Langsung aku ya Hari ini nih Teman-teman di tempatnya Kita coba renungin deh Hari-hari ini Kita hidup nih Udah Tanggal berapa nih? Tanggal 28 ya? Oh 27 27 Juli 2019 Sampai hari ini Kita hidup Bernafas Mata kita masih bisa jerak Masih bisa lihat Masih bisa dengar Sampai hari ini Kebiasaan baik kita yang makin banyak Atau kebiasaan buruk kita yang makin banyak? Karena Kalau kebiasaan buruk yang makin banyak Hukum di alkitab Artinya Pergaulan yang kita ikuti Itu pergaulan yang buruk Coba deh hari ini kita cek Kita lagi bergaul Lebih banyak tuh ke siapa? Ke teman-teman gereja Teman-teman sekolah Kalau teman-teman sekolah Boleh gak sih kita berteman? Boleh Tetapi bergaul Teman-teman itu beda Bergaul Kita gak hanya segera berteman Tapi kita cerita juga ke dia Kita ada masalah cerita ke orang tersebut That's why bergaul Teman-teman itu beda Berteman boleh ke semua orang Tapi bergaul Harus milik ini Yang artinya tanamin Bergaul adalah Gini Waktu yang kita sediain Buat orang-orang tersebut Lebih banyak Daripada orang yang kita hanya Sekedar berteman Aku pengen bilang gini Kalau hari ini kita datang Ketempat ini It's good Tetapi pulang dari sini Hari biasa Kita bergaul dengan siapa? Benar gak kita bergaul sama Tuhan? Hari ini kalau kita pengen punya Kebiasaan baik kita yang berkembang Artinya bergaul sama Tuhan Kalian harus diperbanyak Dia ditulis Dia bergaul terat dengan Tuhan Selama 300 tahun Banyak gak? Banyak banget Kita paling baru-baru 15, 17, 22 Kayak 300 tahun Masih panjang banget Nah selama 300 tahun Dia bergaul terat dengan Tuhan Sehingga saking Tuhan berkenan Padahal manusia jatuh dan berdosa Enak diangkat sama Tuhan Naik ke surga Nah aku pengen bilang ini Mungkin ya Tuhan kasih visi Kepan itu Akan bangkit Generasi Yang namanya Generasi apa? Yeremia Generasi yang cinta mati-matian Akan Tuhan Tapi kalau kita sebagai Anak-anak muda Gak Gak pengen Untuk melangkah Kita gak coba Untuk melangkahkan diri kita Kita gak akan jadi bagian Dari generasi yang dibangkitkan itu Teman-teman Jadi hari ini aku pengen bilang Di TYOP ini Kalau kita pengen jadi bagian Jadi generasi yang cinta mati-matian Kita harus ada actionnya Karena yang namanya cinta Harus ada actionnya Setelah Gak bisa hanya sekedar Tuhan aku sayang sama Tuhan Tapi gak lakukan apa-apa Artinya gini Ketika kita hidup kudus Ketika kita baca Alkitab Itu action Itu action dari pergaulan kita sama Tuhan Jadi hari ini Ayo bergaul lebih lagi sama Tuhan Karena pergaulan yang baik Akan merusak kebiasaan-kebiasaan burukmu Mungkin hari-hari ini Kita punya kebiasaan buruk apa Kita males Nyontek Pernah nonton yang gak benar Melawan orang tua Menurut kita Kita punya kebiasaan Tapi ke aku yang gak percaya Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan Kebiasaan-kebiasaan buruk itu Pasti lepas Ya gak? Mungkin yang datang kesini Murung-murung Lihat kesini Lihat kanan-kiri Cemberut aja Buka ejutek Tapi aku bilang gini Kalau kamu bergaul erat dengan Tuhan Minggu depan Kamu datang keseni Akan senyum sama semua orang Setuju gak? Ya aku lihat ada yang beberapa Sembrut aja Kayak kesel gitu loh Dalam kesini Apa kesel Kenapa di depan gitu Nah aku punya dibilang Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan Artinya Nanti sembilan borong Itu kan hidup Yang kita Maksudnya gak ada lakuin Ini suatu minggu Kasih sukacita Damai sejata Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Penguasaan diri Pas kita digoda Sama dosa Kita berkuasa Atas diri kita Karena apa? Kita bergaul erat Sama Tuhan Pas kita dimarahin Sama orang Tuhan Kita bukan yang melawan Tapi kita sabar Karena Tuhan Hidup di kita Karena kita bergaul erat Sama Tuhan Jadi ada ini Sembilan borong Akan berkembang Di hidup kita Katakan berkembang Berkembang Kalau Tuhan Dan kita Bergaul erat Katakan bergaul erat Colek kanan kirinya Bergaul erat Ya sama Tuhan Bergaul erat Jadi berkembang Tidaknya kita Tergantung kita bergaul dengan siapa Kalau kita mungkin Masih di SMP SMA Mungkin udah masuk kuliah Udah masuk dunia kerja Nanti Tapi gini Kita gak akan bisa berkembang Kalau misalnya Nanti teman-teman Udah mulai dewasa Udah masuk dunia kerja Tapi bergaul dengan Anak-anak TK Misalnya Bisa berkembang Nah gak bisa Ngomongin kerjaan Apa Dia paling nyong Ngomong Main pestol air Gak bisa Ngapang-ngapain gitu Tapi untuk kita berkembang Itu tergantung Pergaulan kita Dengan siapa Jadi di poin yang pertama Untuk engkau Bisa Membangun Culture Yang sesuai Kehendak Tuhan Kita harus tahu Hari-hari ini kita bergaul Dengan siapa Dan ketika kita bergaul Erat dengan Tuhan Sembilan buah roh Itu akan hidup Hidup kita Amen Kita lanjut Ke poin yang kedua Poin yang kedua Tadi ini definisinya Setelah berkembang Itu ciri-cirinya Dimiliki bersama Katakan dimiliki bersama Ada yang gini Ketika engkau punya Kebiasaan yang baik Orang-orang di sekitarmu Akan lihat gak Kira-kira Kelakuan kita Pasti gini ya Yang dulu kita nakal Eh dimiliki kita jadi baik Pasti orang-orang di sekolah Itu kan Cemu gitu Liatnya Pusat dari orang Dulu dia ini Motor orang buat nyontek Tapi hari itu Tiba-tiba dia yang Gebrak meja Bilang Awas ya Kalau ada nyontek Keren gak Keren banget Jadi gini Dimiliki bersama Artinya gini Lewah kehidupan kita Orang-orang di sekitar kita Diubarkan Kalau kalian Bikir ini Ini akal yang ngomong Di depan Kayaknya hidupnya kudus Dari lahir Kelihatan Keluarga itu Keluarga Buddha Masih sampai hari Belum percaya Tuhan Tapi dulu SMP Aku juga nakal Ya SMP tuh aku nakal banget Jadi sebelum masuk gereja Sebelum berkaubah Aku nakal banget Dia kerjanya tiap hari Ya nyontek Kerjain guru Berantem Kondok-kondokan Jadi makanan tiap hari Jadi ada satu cerita Mungkin Gak tau sih Aku lupa bercerita Udah pernah cerita Kalau belum disini Jadi Dulu ketika SMP Aku pernah tonjok-tonjokkan Sama temanku Gara-gara dia duduk Di kursi aku Jadi gini ya ceritanya Lagi pelajaran Mandarin Biasalah Anak nakal Biasanya udah paling belakang Biasanya yang paling berisik Yang paling brutal Biasanya udah paling belakang Biasanya Kalian depan Yang kutu buku Yang nyata terus Kalian belakang Yang paling berisik Nah Aku duduk paling belakang Karena kondisinya Masuk paling nakal Nah Ketika Aku ke WC Ninta izin Pas balik Ada temanku Duduk disana Namanya Samuel Kristen banget Dia itu Anaknya Jadi kalau disekolah Kalian kalau guru Mandarin Dipanggil Lawso Dipanggil ya Nah Jadi dia itu Anaknya Lawso Disekolahku Jadi dia duduk Di bangkuku Aku bilang doang Ke si Samuel itu Saya Minggir doang Kok mau duduk Terus dia Kesel Gitu kan dia Dia deman Mototnya Keras kepala Gak 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 mau Terus aku ngomong Baik-baik Gini Sam Minggir Gue mau duduk Gak 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 Wajah yang indah Wah Kesel kan Gak Terus disini Sam Minggir Udah Mereka kesel Terus akhirnya gini Karena aku kesel Akhirnya aku memutuskan Gini Karena aku Minggir malu Dan aku ketonjok Tangan dia Sisi Terus dia masih ngomong mikir Aku kesel Ketonjok Makin kenceng lagi Minggir Sam Jadi makin kesel Dia berdiri Kita tonjok-tonjokan Di kelas Bakbuk Bakbuk Sampai aku kesel Karena aku selesai-selesai Tonjokannya Aku ambil Bajunya Dari kerahnya Aku robek Dari atas Dari kancing Atas Sampai bawah Robek Semuanya Jadi itu Kancing-kancingnya Bercaceran Semua Di lantai Terus dia Dikesel Sampai diatur Aku Kenceng banget Sampai Satu kelas Langsung diem Terus akhirnya Kita berdua Dibawa Ke Roengguru Nah disitu Aku dicap brutal Karena gini loh Anaknya buruk Aku ajak berantem Lousel sendiri Aja berantem Terus akhirnya Udah Masuk Roengguru Biasanya dicatat Di buku kasus Masih ada gak Temen-temen Yang kayak Lakuin nakal Ada ya Catat ya Buku kasus Misalnya Gak nyotek Gak bawa buku Kalau ini Ponjok Tonjok-tonjokan Sama anaknya guru Udah Tonjok-tonjokan Udah Kita baikan Salaman Sorry Love Love Habis itu Udah Kita ngelar doang guru Udah Sorry Tapi bercanda doang Terus yaudah Karena aku gak enak Jadi untungnya Dia pakai baju dalem Jadi kalau Robek semua Gak enak Gak enak Gak ada baju dalem Jadi udah kan Sambungnya udah kebuka-buka Gak bisa disatuin Udah lah Udah Nih Gue kasih boceng Berbenerin sagam Dia seneng lah Intinya seperti itu Nah Kamu ingin lagi Di SMP itu Dalam satu tahun Mungkin temen-temen Kalau di sekolah punya kasus Ya 5-6 Normal Nah kalau di kelas 8 Itu Kalau gak salah nih Kasusku kurang lebih Dalam satu tahun 32 kasus Jadi antara Misalnya nih Itu kan sekolah Kristen Sepolah aku ya Dan aku belum kenal Tuhan Di situ Jadi Sekolahnya Kristen Ini Kristen banget Jadi dalam satu minggu Kebaktiannya dua kali Semen sama Jumat Nah Mungkin setiap kebaktian Aku dan temen-temenku Biasa main grisik Suka ngelak-ngelian Kutbahnya Sebagain macam gitu Padahal Biasa Karena kutbahnya Biasa yang kayak Udah tua banget gitu loh Yang udah kakek-kakek gitu Padahal bener-bener Kan lucu gitu Ya aku sama temen-bener Suka Anak-anak lain Ketawain Terus akhirnya Dipanggil guru Dihukum Disuruh Angkat kaki Depan lift gitu Dipernaluin Nah Ketika hidupku Ketemu Tuhan Dan aku belajar Bergaul dengan Tuhan Kebiasaan tulisan buruk itu Mulai kutinggalkan Yang dulu mungkin Suka nonton Yang gak bener Ngomong kasar Ya satu kalima Tiga Ya lima kata Tiga nya Ngomongan kasar Itu pasti Menjadi sebuah kebiasaan Artinya gini loh Kenapa sih Anak-anak susah Terlepas Ngomong kasar Karena itu menjadi Satu kebiasaan Bener gak sih Karena udah kebiasaan Kalau gak ada Kata itu Rasanya kurang Abdo Ngerti ya Eh Kayak kurang enak Gitu Kalau gak ada Ngomongan kasarnya Karena udah menjadi Kebiasaan Dan aku pengen bilang Begini nih Pergaulanku Yang akan merubah Kebiasaanmu nanti Katakan Amin Di poin yang kedua Kita berbicara Dibiliki bersama Artinya gini Di SMA Ketika hidupku Diubahkan Aku pernah Ajakin Temen-temenku Untuk ikut Acara konser Di gereja Nah di dalam kondisi Jadi SMP Dan SMA Aku beda sekolah Jadi temen-temennya Udah ganda Temen-temen akalnya Akhirnya aku Kalau di SMP Dikenal sebagai Anak akal Di SMA Dikenal sebagai Anak yang alim Jadi Yang temen-temenku Tahunya aku anak Gereja banget Nah di SMA Pemin banget Ajak mereka Jadi singkat cerita Aku selalu Bawa brosur Poster Tempel-tempelin Semua Ke kelas Ke WC-WC Ke tiang-tiang Basket Aku tempelin Dan akhirnya Masuk ke Rumah Rumah ke kelas Rumah adik kelas Semua yang masukin Dan tapi Disitu aku single fighter Banget Jadi disitu Aku berjuang sendiri Jadi ke sekolah Bawa slotik Gede Bawa poster Bawa brosur Tapi di hari H Aku pengen kasih tau Ada juga temen-temenku Yang ikut ke acara konser itu Nah setelah itu Aku mikir Aku pengen bikin apa ya Tuhan aku pengen bikin Peseputuan doa Temen-temen tau gak Awalnya mungkin Kita yang mulai Punya kebiasaan baik Kita pengen Meng-influence Mempengaruhi Temen-temen di sekitar kita Aku mulai ajak-ajakin Eh hari Rabu Setelah temen sekolah kita Ini yuk Doain sekolah kita Doain sekolah kita Ya awalnya diketawain lah Kebanyakan sih Kayak temen-temen sekolah Natal kita ajak Eh doain sekolah yuk Yang biasa temen-temen kita Yang mau kasih Anggap kita Apaan sih Ngomongin gitu Tapi disitu Aku tim hari Ajak-ajak Dan pada akhirnya Dimulai dari Dua orang Tiga orang Empat orang Dan di akhir Setelah udah berjalan Akhirnya setiap kita Persekutuan doa Yang mungkin karena Aku SMA di sekolah katolik Setelah itu Jadi Kalau mau bikin Persekutuan doain Dalam tanda kutip Kristen Itu bisa gak dimulai Sama pihak sekolah Jadi kita akan tunggu Kelas yang udah diberesin Yang paling ujung Yang aslinya udah dimatiin Kita akan cari Kelas itu Dan kita doa Di sana Mulai dari tiga orang Bahkan terakhir Sampai dua puluhan orang Tapi disitu Kita doain sekolah Dan aku mau bilang gini Kalau kita pengen Lihat satu perubahan Di generasi ini Di sekolah Keluarga kita Butuh yang namanya Yang pertama kita bergaul Dan kita bikin Kebiasaan baik kita Dibiliki bersama Yuk kita buka Di satu raja raja sepuluh Ayat yang pertama Di satu raja raja sepuluh Ayat yang pertama Itu cerita mengenai Kunjungan Ratu Sheba Jadi ketika Salomo Udah bangun Kerajaan yang begitu Dasyat Itu tersenat tuh beritanya Keseluruh dunia Ampe tanya Di jaman Salomo Instagram udah ada Belum ada Facebook Belum ada Bahkan koran Sekalipun itu Belum ada Tetapi pada jaman itu Saking boomingnya Kepemimpinan Salomo Itu satu dunia Itu hampir tahu Si hebat itu Jadi saking dasyatnya Tanpa Instagram pun Orang itu terkenal Tanpa TV pun Orang itu terkenal Nah salah satu orang Orang yang kagum Itu namanya Datu Sheba Datu Sheba Orang yang belum kenal Yang belum kenal Tuhannya banget Nah pada saat itu Dia memutuskan gini Dia dateng ke kerajaan Salomo Dengan motivasi gini Gue pengen tantang si Salomo Emang dia sehebat apa sih Kita baca ya cerita ini Ayat yang pertama Coba gini ya Yang ayat pertama Sampai yang ketujuh Yang ganjil Yang cewek Yang baca Bisa ya Bisa yang ngecek ya Yang gendak Yang cowok Yuk yang cewek duluan Satu dua tiga Ketika ratu negeri Sheba Mendengar kabar Tentang Salomo Berhubung dengan Nama Tuhan Maka Tentanglah ia Menemukan Dia dengan Tentang Oke sebelum kita lanjut Di akhir yang pertama Coba kita lihat lagi Tadi coba balik Yang pertama Nih Coba kita lihat ya Ketika ratu Sheba Mendengar kabar Tentang Salomo Berhubung dengan Nama Berhubung dengan Nama Artinya gini loh Orang-orang yang gak Kenal Tuhan Ketika kita hidup Selain kehendak Tuhan Orang-orang yang gak Kenal Tuhan Akan keheran-heran Dengan hidup kita Termasuk si Tata Sheba ini Bahkan gini loh Maka datanglah Ia hendak Mengujinya Bukan untuk kasih selamat Untuk Mengujinya Jadi gak heran Ketika kita disekolah Banyak teman-teman kita Yang gak senang Kalau kita rajin ke gereja Ya gak Ngapain ke gereja Susu cuci loh Anak pendeta loh ya Gitu-gitu Makananku Bukan untuk kasih selamat Jadi Dima kuncinya Dengan teman-teman Ketika kita Yang kedua Yang cowoknya Kemarin 123 Ia datang Dengan pasukan Sangat besar Benar apa Unta enta Emas Setelah Sampai Berhasil Lombong Dikata lainnya Segala yang ada Di dalam hatinya Kepadanya Tiga Cewek Bagi raja Tidak ada yang disembunyi Yang tidak dapat Dijawab Dio Kepadanya 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 Melihat Sejati Masa orang Dan rumah Yang 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 Berdirikannya Dima Tercengal Nih Perhatikan Dari Makanannya Dari Cara Duduk Pegawai Kebayang Dari Cara Duduk Latu Bisa Tercengal Bukan Cara Duduk Artinya Cara Hidup Kita Cara Menjaga Kehidupan Kudus Kita Bagaimana Cara Baca Alkitab Kita Itu yang Bikin Orang Orang Di Sekitar Tersekan Bagaimana Cara Pelayan Melayani Seberapa Penyak Anak Muda Yang Hidup Egois Yang Gak Keduli Kehidupan Sekitarnya Kita Tahu Kehidupan Dunia Ini Makin Buruk Tapi Kita Gak Keduli Kita Yaudahlah Yang Penting Mobile Legend Cahat 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 Gak Gitu Teman Tapi Ketika Kita Hidup Sudah Anak Muda Kita Harus Tahu Kondisi Bumi Makin Buruk Kondisi Hidup Anak Muda Makin Hancur Kita Harus Berdiri Dengan Generasi Ini Amin 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 Cara Merayani Emang Hari ini Kita Enggak Risi Ya Lihat Teman Teman Sekolah Kita Yang Masih Hancur Emang Kita Enggak Risi Ya Lihat Satu Kelas Itu Masih Nyotek Artinya Gini Kalau Kita Punya Hati Melayani Cara Melayani Mereka Cara Ajak Mereka Kenal Tuhan Itu Salah Satu Yang Namanya Cara Melayani Cara Kalian Doain Mereka Untuk Mereka Diubahkan Orang Tua Mereka Bisa Diubahkan Itu Termasuk Cara Melayani Kita Lihat Ada Apalagi Cara Berpakaian Sebagai Anak Muda Kita Harus Jajah Pakaian Kita Termasuk Terutama Yang Wanita Kan Seringkali Kita Lihat Anak Muda Pakaian Minim Bukan Minim Tapi Super Minim Yang Biasa Rok Segini Pake Segini Kayak Wajar Kita Jati Kondisi Anak Muda Sekarang Jadi Mungkin Yang Cokl Suka Yang Lagi Kita Nama Jets Yang Bolong Bolong Awalnya Normal Kecil Kecil Akhirnya Akhirnya Ada Yang Segini Lebih Baik Sampai Sana Artinya Cara Berpakaian Lu Itu Menentukan Orang Terberkati Atau Nggak Hidup Jadi Kalau Kita Keluar Pakaian Selengean Muka Orang Orang Nggak Terberkati Cara Pakaian Kita Kita Lihat Lagi Ada Minum Korban Yang Biasa Di Persembahkan Korban Berbicara Apa Korban Berbicara Tentang Bayar Korban Berbicara Tentang Satu Hal Yang Kita Persembahkan Dua Tuhan Termasuk Apa Waktu Kita Kita Datang Di tempat Ini Kita Korban Dua Jum Itu Korban Kita Kita Bangun Kita Cari Alkitab Dulu Bukan Cari Henton Itu Korban Karena Yang Namanya Korban Itu Akan Merasa Rugi Atau Merasa Untung Kira Kira Pasti Merasa Merugi Pasti Merasa Nggak Enak Artinya Gini Kalau Apa Yang Kita Laku Hari Hali Ini Itu Masih Merasa Enak Berarti Itu Menurut Korban Justru Ketika Kita Bangun Pagi Kita Cari Itu Terasa Nggak Enak Itu Berkorban Yang Makin Merasa Bikin Kita Merasa Rugi Korbannya Berarti Makin Mahal Ada Misalnya Kita Nanti Misalnya Waktu Tiba Epo Pengen Bikin Sukuran Terus Di Umumin Eh Nanti Minggu Depan Sabtu Depan Masing 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 Bawa Makanan Ada Yang Bawa Cuma Satu Bungkus Yupi Ada Yang Mungkin Cuma Bawa Apa Ini Gili Yang Pedas Pedas Yang Murah Bukan Yang Panjang Yang Dimakan Pedas Bukan Itu Murah Tapi Ada Juga Misalnya Kaman Nama Siapa Wilson Datang Dia Bawa Satu Ekor Kerbau Datang Di Wai Ini Buat Kita Bakar Kita Bagi Bagi Nanti Kita Makan Sampai Kenyang Ketika Wilson Beli Satu Ekor Sapi Itu Mahal Nggak Mahal Untuk Keluarin Duit Sakit Tapi Korbannya Paling Besar Semakin Nggak Enam Semakin Susah Menyebah Tuhan Tapi Kita Menyebah Tuhan Korban Kita Makin Gede Semakin Susah Untuk Hidup Kudus Tapi Kita Hidup Kudus Korbannya Makin Gede Artinya Gini Bayarannya Makin Gede Hasilnya Gede Jadi Jangan Pikir Gini Kita Pengen Doa Kita Dijawab Tapi Nggak Korban Yang Harus Ada Korban Yang Kita Bayar Supaya Hasilnya Kita Dapet Sama Halnya Ketika Nanti Pulang Kita Ke Indomaret Barang Kalau Kita Cuma Maudah 5.000 Bisa Biar Apa Kira-kira Bitbubble Dua Lain Bitbubble Dua Ungkus Gitu Tapi Kira-kira Bisa 5.000 Kita Beli Samyang 5.000 Gak Mungkin Samyang Satu Berapa Bisa 20.000 19.000 Gitu Kan Kalau kita Pengen Sesuatu Yang Mahal Bayarannya Juga Harus Mahal Sama Dengan Hidup Kita Sama Tuhan So Maka Tercengamlah Ratu Itu Kebayang Gak Teman-teman Kalian Tercengam Karena Hidupan Kalian Kebayang Gak Orang Tua Kalian Tercengam Karena Kalian Rajin Baca Alkitab Kita Lanjut Dulu Di Ayat 6 Dan Dia Berkata Kepada Raja Benar Juga Kabar Yang Kudengar Di Negri Tentang Engkau Dan Tentang Hikmat Mui Lanjut Ketujuan Langsung Tentang Aku Tidak Percaya Berkata Berkata Itu Sampai Aku Datang Melihat Dengan Mataku Sendiri Sungguh Setengah Nya Pun Belum Diberitakan Kepadaku Dalam Hikmat Dan Kemakmuran Engkau Melebihi Kabar Yang Kudengar Kudengar Kalau Kita Pengen Teman-teman Kita Tercemang Generasi Ini Diubahkan Karena Hidup Kita Pertama Kita Bergaul Erat Dulu Sama Tuhan Dan Yang Kedua Dari Hidup Kita Itu Akan Dimiliki Bersama Sama Generasi Kita Kenapa Kita Dibilang Messenger Of The Terk And Akos Karena Messenger Itu Tukang Pos Misalnya Tukang Pos Dia Suratnya Gak Bakul Nampai Rumah Kalau Dia Mau Doang Di Kantor Pos Bener Tapi Tarak Surat Itu Di Dalam Kota Pos Dan Dia Menjadi Messenger Kita Gak Bisa Jadi Messenger Kalau Kita Cuma Nyaman Di Gereja Tapi Kita Jadi Messenger Ketika Hidup Kita Bener Di Luar Gereja Bukan Di Dalam Gereja Ketika Kita Balik Keluarga Kita Ketika Kita Balik Sekolah Kuliah Tempat Kerja Bagaimana Cara Hidup Kita Itu Yang Menentukan Kita Messenger Atau Karena Melalui Hidupnya Orang-orang Yang Gak Kenal Tuhan Jadi Tercenang Akan Ajaib Jadi Aku Berdoa Ulang Dari Sini Melalui Hidup Kita Anak-anak Muda Di Sekitar Juga Akan Tercenang Amin Amin So Kita Lanjut Ke Poin Yang Ketiga Dan Yang Terakhir Jadi Setelah Berkembang Setelah Dimiliki Bersama Itu Harus Diwariskan Dari Generasi Ke Generasi Jadi Artinya Apa Tugas Kita Gak Hanya Menginflus Generasi Kita Yang Sekarang Tapi Harus Diturunkan Ke Generasi Selanjutnya Mungkin Termasuk Dengan Kakak-kakak Di Tempat Ini Kita Bangun Satu Culture Di TYO Culture Baca Alkitab Culture Food Puls Itu Kita Suariskan Ke Adik-adik Kita Nanti Culture Yang Kita Bangun Itu Nggak Sia-sia Cuma Stop Di Tapi Ada Satu Kesalahan Salomo Yang Bikin Kerajaan Salomo Untuk Dan Hancur Dan Tahan Kalau Kita Masih Ingat Ceritanya Daud Dia Pernah Jatuh Dosa Pernah Ketika Dia Jatuh Cinta Sama Sibad Sheba Itu Dia Bunuh Suaminya Sibad Dijadikan Istrinya Dan Itu Jahat Di Mata Tuhan Nah Tetapi Kalau Kita Baca Setelah Dia Jatuh Dalam Dosa Daud Ditegur Sama Satu Orang Yang Namanya Nabi Natan Nabi Natan Adalah Mentornya Si Daud Jadi Setelah Dia Tegur Dikatakan Gini Kalau Ada Orang Yang Berbuat Gini Diajak Berpikir Kalau Ada Orang Yang Berbuat Gini Menurut Kamu Kamu Apain Orang Itu Kata Daud Bunuh Aja Orang Itu Nabi Natan Dua Itu Alu Orang Yang Lakuin Kayak Gitu Hidup Kita Mungkin Bisa Berkembang Dengan Kita Berdiri Sendiri Hidup Kita Mungkin Kita Bisa Men Influence Generasi Kita Dengan Hidup Kita Sendiri Tapi Kita Bisa Berdiri Sendiri Kalau Kita Bapunyai Yang Namanya Mentor Satu Satunya Kesalahan Salomu Dia Bapunyai Mentor Sehingga Ketika Dia Jatuh Dalam Penyeban Berhala Gak Ada Orang Yang Beran Negur Dia Sehingga Kerajanya Hancur Berantakan Kita Lihat Kita Jatuh Dalam Hal Apa Bukan Satu Raja Raja Yang Kesebelas Ayat Yang Pertama Sampai Ayat Yang 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 Jadi Karena Salomu Kita Lihat Begitu Dasyat Kita Lihat Ceritanya Dia Menurut Lihat Ada Salomu Mencintai Banyak Perempuan Asing Jadi Playboy Dia Mikir Gue Raja Gue Boleh Punya Istri Yang Banyak Cewek Yang Banyak Kita Lihat Seberapa Banyak Cewek Yang Sehebat Ini Orang Yang Hidup Di Jaman Sekarang Disamping Anak Firaun Yang Mencintai Perempuan Perempuan Moll Lihat Ini Bukan Nama Orang Tapi Ini Nama Satu Suku Satu Suku Mungkin Bisa Ratusan Orang Padahal Tentang Bangsa Bangsa Itu Tuhan Telah Berfirman Kepada Orang Israel Janganlah Kamu Bergaul Dengan Mereka Dan Mereka Janganlah Bergaul Dengan Kamu Perhatikan Kata-kata Ini Tuhan Telah Berfirman Kepada Orang Israel Bukankah Seringkali Kita Tahu Terkadang Tuhan Sudah Ngomong Jangan Lakuin Tapi Kan Kita Tetap Lakuin Karena Kita Bandel Makanya Mentor Itu Penting Bukan Ketika Kamu Hidup Dalam Kul Kamu Ikut Kul Kamu Cerita Ke Kakak Di Sini Biarkan Mereka Jadi Mentor Di Tempat Ini Supaya Kita Nggak Cerita Ke Orang Yang Salah Katakan Amin Katakan Amin Ini Sebab Mereka Akan Mencondongkan Hatimu Kepada Alam Mereka Hati Salomo Ia mempunyai 700 Istri Dan Kaum Bangsawan Dan 300 Gundi 700 Berapa Serepuh Men Kayak Kita Kalau hidup Dalam Satu Tahun Ganti Satu Orang Satu Satu Itu Nggak Habis Tujuh Ratus Istri 300 Gundi Istri Istrinya Itu Menarik Hapinya Pada Tuhan Bukan Berarti Yang Salah Itu Ketika Pulang Dari Sini Kita Poligami Kita Punya Cewek Yang Banyak Pacar Yang Banyak Itu Salah Tapi Istri Yang Dimaksud Berhala Berhala Yang Dimaksud Adalah Ketertarikan Dunia Yang Membuat Kita Jauh Sama Tuhan Contoh Bukankah Terkadang Instagram Lebih Menyenangkan Daripada Buka Alkitab Aku Menarik Tulisan Cuma Putih Hitam Putih Hitam Gak Ada Gambar Terkadang Ketertarikan Dunia Ini Yang Menarik Kita Sehingga Kita Jauh Sama Tuhan Termasuk Termasuk Games Terkadang Games Ketertarikan Dunia Itu Membuat Kita Jauh Sama Tuhan Kita Sadari Salomo Raja Yang Begitu Hebat Punya Hikmat Besar Dia Bisa Tulis Kitab Amsal Tapi Dia Bisa Jatuh Kena Satu Ketertarikan Dunia Itu Kita Lihat Lampet Empat Oke Lima Enam Kondisi Satu Salomo Melakukan Apa yang Jahat Di Mata Tuhan Dan Dia Tidak Gengar Sepertu Hati Memikuti Tuhan Seperti Doa Ayah Dia Cuma Pertanyaan Ini Di Kondisi Ini Salomo Masih Cari Tuhan Gak Masih Karena Dikatakan Ia Tidak Ikut Mengikuti Tuhan Dengan Sepenuh Hati Bukankah Ini Gabaran Orang Kristen Hari-hari Ini Datang Ke Gereja Tapi Ke Gereja Kita Gak Bisa Konsentrasi Untuk Bengeri Firman Tuhan Datang Ke Gereja Tiap Minggu Tetapi Pulang Dari Sini Hidup Kita Sana Karena Kita Gak Sepenuh Hati Ketuh Tuhan Orang Yang Ikut Tuhan Dengan Sepenuh Hati Hidup Nya Masih Berubah Gak Mungkin Ngestak Gitu Aja Terhambat Gitu Aja Gak Dikatakan Amin Amin Ada gini Yang Membuat Salomo Bisa Berkembang Apa Ketika Dia Gak Ikut Tuhan Dengan Sepenuh Hati Dia Ijinin Berhala Berhala Itu Masuk Mungkin Kalau Ditarik Salomo Hidup Di Jaman Sekarang Mungkin Hari Salomo Lebih Pilih Main Moba Dajah Daripada Baca Alkitab Mungkin Dia Lebih Memilih Nonton Youtube Daripada Baca Alkitab Karena Ketertarikan Dunia Yang Bikin Kita Akan Sampai Jauh Sampai Tuhan Jadi Bila Gini Tiga Hal Yang Membuat Kita Bisa Menghidupi Kulturnya Tuhan Yang Pertama Bergaul Yang Erat Dengan Tuhan Yang Kedua Lewat Hidup Kita Harus Dimiliki Bersama Dan Yang Ketiga Harus Diwaliskan Dari Generasi Ke Generasi Kenapa Diwaliskan Dari Generasi Ke Generasi Kebiasaan Atau Mungkin Seorang Daud Yang Punya Mentor Dia Nggak Ajarin Salomo Kalau Salomo Harus Punya Mentor Itu Kesalahannya Seorang Daud Sehingga Salomo Menjadi Jatoh Kerajaan Hancur Batakan Padahal Kalau Diajarin Dari Kecil Diajarin Harus Punya Mentor Atau Mungkin Ada Satu Nabi Yang Salah Jadi Mentor Salomo Kira Kira Mungkin Salomo Punya 1000 Istri Nggak Mungkin Pas Istri Keduanya Pasti Dimarahin Ada Gini Kalau Kita Punya Mentor Kita Kesalahan Kita Nggak Sada Kita Di Selesai Dengan Sharingku Jadi Hari Ini Aku Berharap Teman-teman Pulang Dari Sini Belajar Sesuatu Bahwa Kita Harus Membangun Kultur Tuhan Di Hidup Kita Bikin Generasi Ini Bisa Dipakai Dengan Dasyat Katakan Amin Mari Kita Kejamkan Mata Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Malam Hari Ini Mengizinkan Setiap Kami Datang Tempat Ini Membelajar Sesuatu Untuk Membangun Kultur Kehidupan Tuhan Di Hidup Kami Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Sudah Menyiapkan Sesuatu Yang Dasyat Di Hidup Kami Sehingga Generasi Muda Hari-hari Ini Akan Dipakai Tuhan Dengan Dasyat Termasuk Setiap Kami Yang Hadir Pada Malam Hari Tempat Ini Tuhan Biarkan Hari Ini Melalui Firman Yang Duh Boleh Kami Dengar Bergaul Berat Dengan Tuhan Sehingga Lewat Setiap Hidup Kami Generasi Ini Boleh Dibubahkan Dan Culture Tuhan Boleh Dibiliki Bersama Dengan Generasi Ini Dan Kami Berdoa Biarlah Kebiasaan Baik Yang Tuhan Tanam Kami Hidupan Itu Boleh Kami Berikan Juga Generasi Generasi Selanjut Mungkin Adik-adik Kami Di Sekolah Mereka Yang Mungkin Di Kemudian Hari Hidupan Hidup Hidup Kami Itu Boleh Kami Ajarkan Ke Generasi Generasi Selanjutnya Sehingga Hari Hari Hidupan Satu Pemulihan Yang Terbesar Dan Yang Terakhir Sebelum Tuhan Yesus Datang Kedua Kalian Menjemput Setiap Kami Ubah Setiap Pikiran Kami Hari Hidupan Kami Yakin Percaya Tuhan Sayang Dengan Setiap Kami Kami Rindu Untuk Bisa Terima Kasih Berbicara Berbicara Setiap Kami Rindu Untuk Diubahkan Semakin Serupa Dengan Yesus Kristus Terima Kasih Tuhan Beribadah Di tempat Ini Tetapi Biar Mulai Sini Ketika Kami Balik Keluarga Kami Ketika Kami Balik Kek Sekolah Kami Kuliah Kek 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 Terima kasih Tuhan Berkati Tempat Ini Berkati Tempat Ini Supaya Tempat Ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Yesus Serahkan Selain Dalam Tanganku Ya Bapak Di segala Ujian Hormat Dan Syukur Hanya Untuk Nama Yang Luar Biasa Yaitu Yesus Kristus Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Yang Mencab Syukur Setiap Kita Yang Percaya Dengan Iman Sama 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 Kita Mengatakan Amin agen Dubai Little Lepas Nama Sama Terima kasih.